Berarti polio ini menular? Menular, sangat menular Saya kira genetik dia Tidak, dia menular Kalau misalnya nih saya polio Kita ngobrol nih Anda kemungkinan bisa tertular polio Halo PMI semuanya Jumpa lagi sama saya Dea Di Jabri PMI Solo Jalungan Penting Bareng PMI Kalau nonton video ini Tolong jangan di skip Apalagi kalau ada iklannya juga jangan di skip Karena iklan dari kalian Sangat berarti untuk saudara-saudara kita Yang ada di Gria PMI Peduli Nah, kali ini Saya menghadirkan narasumber yang Sebenarnya kalian sudah sering lihat Tapi emang jarang aku hadirkan disini Ada dokter Arina Halo Nah, itu kamu ngasih di sini Kalau nggak kuat bisa lambaikan Sudah langsung lambaikan Oh, canong, canong Kita masih akan merawati beberapa pertanyaan sulit Kedepannya Kita akan membahas tentang ini baru rame nih Supin polio Polio loh ya Bukan polio Kalau polio kan kertas Di kooperasi ada Nah, di kooperasi ada Di kooperasi juga jual jamur Oh iya Enak Enak ya Crunchy ya Supin polio ini kan baru marak banget nih Kita kalau scroll social media itu bahasanya supin polio Ada yang pro dan ada yang kontra Seperti biasa kan Ini namanya kebijakan atau apa Pasti ada yang pro dan ada yang kontra Jadi pengertian dari supin polio ini apa sih dok? Sebenarnya dia program pemerintah kan ya Dalam upaya mencegah dan menanggulangi KLB penyakit menular Dalam hal ini pin eh sorry pin lagi Dalam hal ini polio Jadi intinya ya pemberian imunisasi polio tanpa memandang status imunisasi sebelumnya Begitu Loh ini berarti KLB? Sudah masuk ke KLB Wow 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 Sudah KLB makanya dibuat supin polio ini Iya betul Kan harusnya polio itu tidak boleh ada kasus kan Betul Dan kita di tahun 2014 itu udah dinyatakan bebas polio Tapi ternyata di akhir tahun 2023 awal tahun 2024 ditemukan ada kasus Oke KLB kan berarti kejadian luar biasa Kalau kejadian luar biasa itu berarti tidak hanya satu dua kejadian Tapi langsung bareng bareng gitu kan? Untuk kasus-kasus tertentu tidak Jadi kalau yang polio ini satu aja ditemukan itu sudah bisa masukkan Satu atau dua itu iya Dan ini nampaknya banyak banget ya kasus polio dan penyebabnya apa? Apa hayo? Masih pemerintah masih terus berupaya untuk membuat agar polio ini segera Surut ya segera teratasi Betul Salah satunya adalah dengan subpin polio ini Subpin polio itu pin panjangnya apa hayo? Pin itu yang ditemplek kayak disini Wow lucu banget Bukan deh Bukan deh Bukan Masa polionya sampai itu Itu bukan pin itu Ini namanya bros Oh bros Oh bukan pinnya itu ya Pin itu kata sandi Oh kata sandi Betul 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 Apa pinnya? Pin Pinnya adalah pekan imunisasi nasional polio Kan saya tanya Iya kan Alhamdulillah makasih Mada udah dijawabin ya Pak Oh oke Apalah sekali sekali nolong teman Terus kalau Bahas soal sub polio ya berarti ya Pemberian imunisasi polio ini Baiknya itu diberikan pada anak usia berapa? Kalau vaksinasinya sendiri untuk yang program pemerintah ya Itu ada usia 0, 2, 8, sama berapa ya satunya ya saya lupa Jadi 4 kali kan 1, 0, 3, 0 0 bulan maksudnya baru lahir Baru lahir Oh baru lahir langsung di Tapi kalau yang subpin polio ini dia diberikan pada usia 0 sampai 7 tahun 0 bulan sampai 7 tahun tanpa memandang status imunisasi sebelumnya Jadi dalam artian Kalaupun misalnya sudah Imunisasi lengkap Wah anak saya dulu sudah divaksin polio kok waktu bayi sudah lengkap Tapi di program pemerintah yang subpin polio ini ya tetap divaksin lagi gitu Tanpa melihat status sebelumnya ya Oh Kamu udah pernah nih udah lengkap nih tetap Betul Mendapatkan pin polio ini Pin polio subpin polio Subpin polio Terus emang cara memberikannya bagaimana dok? Kan saya baca tuh kayaknya pada takut Suntik ini ya Emang disuntik Pemberian vaksin polio sendiri ada 2 macam Yang ditetes sama disuntik Tetapi di program pemerintah yang subpin polio ini ditetes Oh ditetes Oh jadi gak sakit-sakit klub ya Oh tidak Enak kali ya No pain No pain-pain klub gitu Berarti pindah mangap aja Minum vitamin jeruk Iya cuman 2 tetes doang Oh cuma 2 tetes aja Tidak ada rasa sakitnya Jadi tidak apa-apa ya Betul Bunda-bunda Jangan takut Jangan takut Karena ini ya demi kesehatan juga sih Semakin Meningkatnya kasus polio Makanya pemerintah mengadakan subpin polio ini Betul Tapi Ada gak sih dok efek samping yang ditimbulkan Kalau misalkan kita mendapatkan subpin polio ini Enggak Enggak ada Cuman ditetesin doang Oh iya iya Cuman ditetesin Kalau disuntik itu kan mungkin ada Nyeri gitu kan Nyeri di lokasi suntiknya Kemudian muncul demam Kadang-kadang ada mual Kayak gitu Tapi kalau ditetes enggak Oh ditetes berarti enggak demam Enggak apa-apa ya Enggak ada Itu bisa milih rasa jeruk Boleh karena gitu Bawa kiro Kan enak gitu Kita bisa Saya mau yang jeruk Oke Gitu Anak kan suka Mohon maaf Mohon maaf Ini bukan restoran Bukan pasar Barangkali kan anak-anak ada yang takut gitu Kenapa nih disuntik Enggak tenang ini ada rasa jeruk, strawberry, black karen, vanilla gitu Tapi juga enggak pahit Oh juga enggak pahit Oh berarti ada rasa Minum air putih doang Oh gitu Berarti sudah enggak sakit minus efek samping juga Demam pun enggak Enggak ada Kecuali kalau yang disuntik ya Kalau yang disuntik biasanya ada pakai demam Oh kayak Ya kayak kita suntik covid itu ya Oh oh Pegel Pegel Oh begel Berarti Supinbolnya ini saya rasa Sangat-sangat recommended ya Sangat-sangat recommended Untungnya saya enggak usia 7 tahun sih Kalau usia 7 tahun Saya mau nyobain Emang kita enggak bisa? Hey Program pemerintahnya 0-7 tahun Berarti yang beresiko usia itu berarti Iya Betul Kalau udah gede enggak? Iya tetap bisa Tapi kan Rendah ini Oh Yang paling tinggi tetap anak-anaknya Kok begitu? Ayo adik-adik Ayo kita supolio Tidak bisa memilih rasa jeruk atau apa Tapi enggak ada rasanya Terus kalau misalkan nih Anak-anak itu sudah mendapatkan supolio ini Kira-kira nilai plusnya itu apa sih dok? Yang jelas Dia punya kekebalan tubuh terhadap polio Kemudian Kalau untuk anaknya sendiri ya Tapi kalau untuk komunitas Kan dia bisa menekan penularan Dengan adanya Vaksin ini kan Imunisasi ini kan akan membentuk herd immunity itu tadi kan Jadi Jadi Akan menurunkan angka Penularannya Kemudian Setelah kita punya kekebalan terhadap Polio Misalnya pun tetap Terserang virus polio Itu bisa Mengurangi Menurunkan resiko komplikasi Dan tingkat parahnya penyakit Oke Oke Berarti sama dengan Vaksinasi yang lain ya Betul Dia bisa Menciptakan herd immunity juga Mencegah penularan dan lain sebagainya Oh Seperti itu Berarti polio ini menular? Menular? Sangat menular? Oh menular Saya kira Genetik dia? Tidak Dia menular Kalau misalnya nih ya Misalnya nih saya Polio Kita ngobrol nih Hah Gitu kan? Anda kemungkinan bisa tertular polio Oh gitu Kalau polio itu Ternyata menular? Menular 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 lewat Apa namanya ya Percikan Sama lewat tinja Oh tinja Jadi orofekal Tinja itu kalau kita ngendus gitu Maksudnya Ya kali ada yang mau ngendus tinja Hello Please Barang-angkat kan di Indonesia itu masih banyak orang yang toiletrisnya itu Mungkin tidak sesuai standar kesehatan Gitu kan? Barangkali Seperti itu Bukan sih Enggak yang seperti itu Jadi kayak Memang Di Indonesia sendiri Di beberapa daerah kan Masih yang PAB kadang-kadang di Sungai Sungai Atau mungkin Ngeruk tanah gitu ya Iya Tapi itu bagus loh katanya Ngeruk tanah tuh Untuk apa? Katanya sih Saya belum riset lagi Mau nyoba? Enggak Nah itu terus titulannya gimana kalau tinja? Ya Kalau misalnya Jadi kayak yang penularan tipes gitu Jadi kayak ada lalat Nah gitu Jadi Oh gitu Oh Karena Kenapa kok lewat tinja? Karena Virusnya itu setelah masuk ke dalam tubuh kita Dia akan Ada di saluran cerna Sebelum nanti akan menyerang sistem saraf pusat Tuh Berarti dia mampir dulu cari makan ya? Iya Laper kan Iya Cari makan dulu baru Oke tenaga sudah terkumpul Mari kita serang Mari kita serang Oh Seperti itu Ternyata menular guys Saya baru tahu ini faktanya Menular Oh ternyata polio nular Dan sangat menular Dan sangat menular Sangat menular Wah luar biasa Berarti kalau misalkan Ada Orang yang Terpapar polio Harus pakai masker Dan lain sebagainya gitu dong Iya Diusahakan Seperti itu Dan Polio ini kan belum ada obatnya ya? Tidak bisa disembuhkan Benar Hanya bisa dicegah aja ya? Makanya bisa dicegah Makanya dikatakan KLB Walaupun hanya ada satu kasus Hmm Karena mungkin dia menyebarnya cepat itu tadi ya? Menyebarnya cepat Menyerang sistem saraf pusat Jadi lumpuh layu Habis itu bisa berakibat kekematian Karena Dia kan nyerang sistem otot kita Apa namanya Paru-paru kita kan isinya kan otot-otot nih Nanti kalau dia nyerangnya Di otot paru-paru kan gak bisa nafas Apalagi sistem saraf pusat itu kan di otak ya berada Betul Oh saya cerdas mah Wow Wow Oh gitu Berada dia menyerangnya otot Pantesan ciri-ciri fisik orang yang terpapar polio ini Terkadang Cuma kelihatan Mohon maaf ya Tulangnya aja gitu Maksudnya Kurus gitu Kalau itu karena Gini Kalau orang yang lumpuh layu Otot itu kan harus dilatih ya Kalau gak dilatih kan lama-lama letoy Oh gitu Jadi sudah terbiasa santai gitu Gak dilatih akhirnya ototnya atrofi mengecil Jadi itu sebenarnya bukan efek langsung Oh jangka panjangnya seperti itu Iya Jangka panjangnya jadi mengecil ototnya Karena ototnya gak dipakai Gak dipakai buat jalan Kayak gitu kan Ya karena dia lumpuh tadi ya Oh Oh Seperti itu ternyata bahaya sekali saudara-saudara Betul Terus kalau perkembangan polio di Indonesia sendiri gimana dong Saat ini sih Kasusnya memang masih info yang kami dapat sih belum-belum meningkat lagi Jadi kan awal itu kan ditemukan 2 di Jawa Timur Satu di Jawa Tengah Betul Sementara sih masih seperti itu Langsung ditangani oleh pemerintah kan Nah ini kan masih di pertengahan Januari Awal Januari kan ditemukan Terus langsung Langsung segera ditangani itu ya Makanya pemerintah langsung membuat Pekan Imunisasi Nasional Polio Berarti gercep pemerintah kita Alhamdulillah Karena ya emang itu tadi ternyata Saya baru tahu ternyata polio itu menular Menular Dan sangat cepat Saya kira polio itu genetik Maksudnya ya Dia sudah punya genetik Terus dicegah dengan imunisasi Oh ternyata menular ya Kenapa imunisasi itu kan Karena penyebabnya virus Nah yang dimasukkan ke kita Kalau yang ditetesin itu virus yang dilemahkan Jadi virus hidup Oh virus hidup yang dilemahkan Tapi kalau yang disuntikan itu virus yang mati Yang dinonaktifkan Biar dia kebal terhadap virus itu ya Betul Kenalan lah badan kita Kenalan Hei kamu polio gak? Iya Tapi kamu udah mati kan Ya gitu lah Terus antibody nya udah kenalan lah ya Jadi nanti bisa tahu Oh ini polio nih serang aja nih gitu Betul Oke Terakhir nih dok Ada gak tips Buat orang tua orang tua disana Yang mempunyai anak mungkin umurnya 0-7 tahun Agar bisa tercegah dari polio? Tips Kalau tips nya tentunya yang pertama Makan makanan bergisi Sejak dalam kandungan? Iya sejak dari ibu hamil Terus Karena itu kan bisa membentuk antibody yang baik Betul Terus BAB apa ada tempatnya? Iya dong Maksudnya gak dikali Atau gak korek-korek Tadi kan Kita kan bukan kucing Bener sih Gitu Terus apa namanya ya Mari kita Sukseskan Sukseskan Supin polio Iya Tetap dibawa aja Ke posyandu Pokoknya ada Apa namanya penyelenggaraan itu Gak usah takut kan Gak ada Gak ada efek samping ya Betul Oke Itu moms Silahkan dicatat Jadi kalau punya Anak usia 0-7 tahun Jangan takut untuk dilakukan supin polio Karena tidak ada efek sampingnya ya Gak ada efek sampingnya Gak ada demam gak ada apa-apa Jadi setelah ditetes itu Langsung bisa beraktifitas Oh ya itu diulang 30 hari Oh diulang 30 hari Jadi dua kali Pemberiannya dua kali Dua tetes, dua tetes Jadi tidak ada Hal yang pantas untuk dikhawatirkan secara berlebihan ya Sebenarnya terkait supin polio Iya Jadi kalau ada program seperti itu Biasanya usia 0-7 tahun itu paling di SD ya MKSD itu Nah gak apa-apa ikut aja moms Biar anaknya terbebas dari penyakit polio Betul Luar biasa Terima kasih dok Selamat-selamat Nanti bisa membahas fenomena-fenomena kesehatan lainnya Bersama dokter Harina Jadi gitu saja Oh no Sampai jumpa di Jambri Pemisolo selanjutnya Dadah Dadah only today book channel